Mengawali informasi yang pertama, Kiai Haji Afandi Musyafa, Ketua MUI sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah yang berada di Dusun Tembakur, Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, dikunjungi orang nomor satu di pucuk pimpinan kepolisian Polresta Banyuangi, Dandim, dan juga Danlanal, pasca operasi pada Jumat siang setelah menjadi korban penuhsukan santrinya sendiri. Kapolresta Banyuangi Kombespol Nasrun Pasaribu yang didampingi Dandim 0825 Banyuangi, Letkol Kav Eko Julianto, serta Komandan Lanal Banyuangi, Letkol Laut Ansori MH, mengunjungi Kiai Haji Afandi Musyafa pada Jumat siang setelah dioperasi. Kapolresta beserta rombongan mengunjungi Kiai Haji Afandi di Ruang Pancasila Lantai 2 di Rumah Sakit Al-Huda Gambiran. Dalam kunjungannya tersebut, Kapolresta sempat mengajak ngobrol Kiai Haji Afandi. Dalam obrolannya, Kapolresta juga mendapat pesan dari Kiai Haji Afandi Musyafa agar berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Kondisinya sudah lebih baik ya? Ya Alhamdulillah nama pasca kan, nama pasca kan baru beberapa menit setelah pasca operasi kan masih ada waktu yang harus beliau harus benar-benar tenang, dalam kondisi tenang dan dalam kondisi yang harus fit untuk pasca operasi tersebut. Dan antisipasi setelah ini kan ketua MUI yang istilahnya menjadi korban. Antisipasi selanjutnya apa yang dilakukan oleh pihak pelamanan? Pas sebelumnya setelah kejadian, tadi kan saya sudah ketemu sama ketua MUI. Dari Kabupaten Banyuwangi, kita juga sudah menyampaikan apa yang menjadi tugas pokok masing-masing dan menyerahkan kepada penegakan hukum. Kemudian untuk pengamanan nanti akan disampaikan lewat ketua MUI ataupun dari ketua FKUB yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk kota agama sekalian. Sementara itu untuk motif pelaku Kapolres Banyuwangi masih belum bisa memberikan keterangan karena pelaku baru ditangkap dan polisi masih mendalami motif penyerangan tersebut. Dhani Eka JTV